Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara mendaftar menjadi calon santri di pesantan Aradhatul Hasanah Pendaftaran calon santri di pesantan Aradhatul Hasanah Secara online Karena ini secara online Kami coba membuat video bagaimana mekanisme langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendaftaran secara online Pertama yang harus kita pastikan adalah bahwa jaringan internet kita ada Kemudian kota yang kita miliki juga cukup Gunakan laptop atau visi komputer Namun jika seandainya keduanya tidak ada Kita bisa menggunakan handphone Untuk mendaftarkan Anak kita Menjadi calon santri pesantan Aradhatul Hasanah Yang pertama yang harus kita siapkan Adalah Bowser yang ada di dalam laptop Laptop atau visi kita Visi komputer kita Dimana pada laptop Yang akan kita gunakan Atau visi yang akan kita gunakan Ada beberapa Macam boiser yang bisa kita gunakan Ada misalkan Google Chrome Atau juga internet explorer Dan lain sebagainya Kita coba untuk mendaftarkan Anak kita menjadi calon santri Pusantan Aradhatul Hasanah Kita buka terlebih dahulu Google Chrome Kemudian kita klik link Namun jika wali calon santri sudah mendapatkan link Dari informasi-informasi yang ada Bisa langsung di klik Di link tersebut Namun jika kita belum ada Bisa kita ketik Raudoh .ac.id Slash Daftar Online Maka di tampilan layar kita akan muncul Formulir Data pribadi calon santri Yang akan kita isi Nah Di dalam layar juga akan ditampilkan Satu pertanyaan Apakah sudah pernah mendaftar sebelumnya Karena kita belum pernah mendaftar Maka kita buat atau kita klik Saya ingin mendaftar Namun Jika kita sudah pernah mendaftar Maka kita buat Ya sudah pernah Nah Kita klik Saya ingin mendaftar Maka di layar Maka di layar akan muncul Formulir data calon santri Yang harus kita isi Ada empat formulir yang harus kita isi Pertama adalah biodata Yang kedua adalah saudara Yang ketiga adalah asal sekolah Kemudian yang keempat adalah data orang tua Nah Namun disini Ada peringatan yang harus kita ketahui Sebelum melakukan pengisian formulir Mohon persiapkan berkas-berkas yang berupa Kartu keluarga KTP Dan juga berkas-berkas yang lain Seperti NISN Kemudian kami sampaikan juga Bahwa untuk pengisian biodata Di formulir pertama Harus kita pastikan semuanya lengkap Nah Kita perhatikan pada setiap kolom yang akan kita isi Ada tanda bintang merah di atas Itu menunjukkan bahwa data harus kita isi Tidak boleh kita tinggalkan Karena nanti ketika selesai biodata yang pertama Kita akan lanjut kepada saudara Kemudian kita lanjut kepada asal sekolah Dan seterusnya Nah kita coba untuk mengisi Di formulir pertama Biodata Di sini pertama diminta adalah Nomor NISN Nomor NISN itu terdiri dari 10 digit Kita isi Nomor 10 digit Dari nomor NISN Kemudian Nomor KK Terdiri 16 digit Coba isi Data Kemudian NIC Kita isi juga nomor NIC Nah Perlu kita perhatikan Bahwa NIC Pastikan Bahwa NIC yang kita tulis itu adalah benar NIC calon santri Yang akan mendaftar Kemudian Password Password ini Saran kita juga Jangan terlalu rumit Cari yang mudah kita hafal Oke Nah Selanjutnya Nama Kita tulis nama Kemudian Nama panggilan Kemudian Pilihan pesantren Nah Pilihan pesantren Ketika kita klik akan muncul Rodoh 1 dan Rodoh 2 Pilih pesantren mana Yang kita tuju Rodoh 1 Kemudian Pilih Kita pilih juga Dimana kita mungkin Dan ujian Kita misalkan Di Rodoh 1 Alaman email Alaman email ini Boleh dikosongkan Kemudian Tempat tanggal lahir Tanjung beringin Tempat tanggal lahir Oke Jenis kelamin Kita klik Laki-laki Golongan darah Juga boleh dikosongkan Berat barang juga boleh dikosongkan Tinggi barang juga boleh dikosongkan Hobi juga boleh dikosongkan Kemudian Cita-cita boleh juga dikosongkan Nah Jumlah saudara Jumlah saudara Kita isi Tiga Tiri Kosong Kita anak Pertama Sebelum kita meninggalkan Atau menyelesaikan Formuler yang pertama ini Kita pastikan data-data yang kita isi adalah benar Maka Maka NIK Dan juga password Harus kita ingat Kalau perlu kita catat Agar nanti ketika kita login ulang Tidak lupa Nah Kemudian golongan darah Berat badan Tinggi badan Boleh kita isi Juga boleh kita kosongkan Kita coba untuk lanjut Kita masuk kepada Formuler kedua Karena di formulir kedua Tadi kita buat Jumlah saudara kita tiga Maka akan muncul Tiga kolom Yang harus kita isi Nah Kita misalkan Rudy Sebagai adik Nomor NIK nya Kita tulis Nomor handphone Boleh kita kosongkan Kemudian Saudara kita Juga boleh kita isi Nomor NIK nya Kita isi Handphone boleh kita kosongkan Kemudian Nomor NIK nya Kita bisa isi juga Nomor handphone Bisa kita kosongkan Nah Setelah kita isi Sebelum kita lanjut Kita periksa kembali Apakah bintang merah di atas Sudah terisi semua Kita lanjut Nah Error Mohon periksa kembali Data yang Anda isi Berarti ada Nomor NIK yang Belum lengkap Nah ini dia Kesalahan yang ada Nah kita dapat langsung Ke asal sekolah Nah di asal sekolah Kita isi juga Lulusan dari sekolah mana Tingkatan apa Nama sekolah SD negeri SD negeri Alamat sekolah Kemudian kita pilih Kota Medan Kecamatannya Medan Tuntungan Desa Simpang Selayang Oke Nah nomor pokok sekolah Nasional boleh kita kosongkan Kemudian nomor ujian juga Boleh kita kosongkan Nomor Ijaja Dan nomor SKHUN Kemudian kita perhatikan Ada pertanyaan Apakah calon santri Yang mendaftar adalah Pindahan dari pesantren lain Yang ingin naik tingkat Jika tidak Kita klik tidak Jika iya Maka akan muncul pertanyaan Atau isian yang harus kita isi Dari pesantren mana Alamat pesantren Alasan pindah apa Deskripsinya apa Kemudian Naik kelas Berapa yang kita inginkan Tingkat berapa Ingin di kelas Berapa Nah ini semuanya Harus kita isi Jika pilihan kita Ingin naik tingkat Namun jika tidak Kita klik tidak Nah Kembali kita pastikan Sebelum kita lanjutkan Apakah Seluruh kolom Yang ada Tanda bintang merah Sudah terisi semua Ketika sudah kita pastikan Kita lanjutkan Nah kita Kita pemuli Yang keempat Data orang tua Nah data orang tua Kita tulis Nama ayah Kemudian Masih hidup Jalan Jalan Oke Kemudian provinsi Tinggal kita pilih Klik saja Sumatera Utara Tinggal kita pilih Kalau dari Aceh Kita pilih Kalau dari Sumatera Kita pilih Sumatera Utara Kota Medan Tinggal kita pilih Klik Kemudian Simpang Selayang Nomor HP Nah nomor HP Kita tulis Nomor HP Kemudian Nomor Whatsapp kita Nomor KTP kita Bisa kita tulis Kemudian Pendidikan terakhir kita apa Tinggal kita pilih Agama kita Tinggal kita pilih Status pernikahan Tinggal kita pilih Kemudian pekerjaan kita apa Tinggal klik Mana pekerjaan Berapa penghasilan Perbulan Penghasilan tambah nada Kalau enggak kosongkan Nama ibu kandung juga Kita isi Masih hidup Alamat ibu sama dengan ayah Ya Kalau tidak Klik tidak Maka akan muncul Yang harus kita isi Oke Nomor HP Nomor Whatsapp kita isi juga Nomor KTP Pendidikan terakhir Pilih agama Pekerjaannya apa Ibu rumah tangga Dosen Perawat Dokter Karyawan swasta Tertulis disini Namun jika disini Tidak tertulis Kita tulis saja Lainnya Atau Tertulis Di atas Tidak bekerja Nah Kita coba cari Perawat Ada perawat Ya Perawat Kemudian berapa gaji per bulan 2.500.000 Tambahan kosong Apakah yang Yang membiayai orang tua kandung Ya Kalau tidak Kita klik tidak Maka akan muncul Siapakah yang membiayai Ya Harus kita isi Nah Ijaja Protokopi Kita tulis Ada Ada Kemudian Ada Protokopi kartu keluarga juga Ada KTP juga ada Merkutu ada Rapot Pesantan tidak ada Ada Suruh kesehatan ada Nah Sebelum kita lanjutkan Kembali kita harus memastikan Data-data yang harus kita isi Pada kolom atau baris Yang diberi tanda Bintang merah Nah Kita lanjutkan Maka akan muncul tampilan Selamat datang Dan akan ditulis nama Anak Atau nama calon santri Yang ingin mendaftar Nah Pada layar muncul Besarnya biaya yang harus kita bayar Kemudian ada nomor virtual accord Nah Untuk mengingat ini Untuk mengingat ini Bisa kita ambil HP Kita foto nomor virtual accord Agar nomor virtual accordnya Tidak salah Nah Setelah kita Mendapatkan nomor virtual accord Kita Membayar Uang sebesar 8.750.000 Kami sarankan Untuk pembayaran Langsung Ke Bank Syariah Indonesia Atau BSI Dengan menunjukkan Nomor virtual accord Nah Ada pertanyaan Pak Apa boleh kita bayar Dua kali Untuk pembayaran Hanya dilakukan Satu kali Dengan Jumlah uang 8.750.000 Rupiah Nah Bagi kita yang sudah Melakukan pembayaran Maka Data yang tadi Sudah kita tulis Akan diverifikasi Maka kita Diberikan waktu Satu kali 24 jam Dari panitia Nanti akan Menginfokan Atau Meng SMS Atau Mewahkan Kepada Kita Bahwa Data Kita Sudah diterima Oleh Panitia Nah Setelah kita Sudah terima SMS Dari panitia Yang kita Lakukan Kembali Adalah Kita hidupkan Kembali Komputer kita Atau layar kita Kemudian Kita coba Kembali Nah Kita akan Ditampilkan Seperti layar Awal Apakah Sudah pernah Mendaftar Tentu Kita klik Ya Sudah Mendaftar Karena Kita sudah Melakukan Pembayaran Ya Kita sudah Pernah Nah Akan Muncul Login Calon Santri Yang Diminta Adalah Nomor NK Calon Santri Yang kita Raksakan Tadi Kemudian Login Password Nah Tadi Kita sudah Mendaftarkan Oke Lalu Kita ketik Login Nah Maka Akan Muncul Selamat Datang Sukses Pembayaran Anda Telah Diverifikasi Oleh Sistem Nah Silahkan Lakukan Dan Cetak Kartu Ujian Melalui Menu Di bawah Ini Kemudian Kita Undown Lock Atau Unduh Kartu Ujian Kita Kita Klik Nah Maka Akan Muncul Di Komputer Kita Atau Laptop Kemudian Ada File Materi Juga Yang Bisa Kita Unduh Untuk Sebagai Bahan Belajar Kita Di rumah Mempersiapkan Nanti Ujian Yang 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 Akan Di Di Pesantren Nah Setelah Kita Melakukan Ini Semua Maka Tahapan Pendaftaran Online Di Pesantren Aronutul Hasana Selesai Nah Inilah Langkah-langkah Untuk Mempermudah Kita Dalam Mendaftarkan Anak Kita Di Pesantren Aronutul Hasana Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi